PACARAN PACARAN Assalamualaikum Panggilan pertama kenal Assalamualaikum 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 Setelah perkenalan 2 bulan Abi Umi Setelah 6 bulan Almarhum Apa ini Yang penting kalian belajar Saja sekolah yang benar SMP SMA Kuliah Saya melihat daftarnya Ada yang diterima di fakultas kedokteran Ada yang diterima di fakultas peternakan Ada yang diterima di Pokoknya mantap-mantap semua Nanti setelah kalian berhasil Adakan Reuni Akbar Alumni Penceramahnya siapa? Abdul Sohwan Kapan itu? Tahun 2045 Tiba-tiba Tiba-tiba ketika saya mau ceramah Turun helikopter Di lempahan helipad Itu siapa? Itu alumni kita Di mana dia sekarang? Bisnisman Di mana? Di Tokyo Masya Allah Itu yang dulu ceramah Waktu saya datang 20 tahun yang lalu Dia di mana? Dia di lantai paling atas Gantungkan cita-citamu Setinggi bintang di langit Anakku Tapi kakimu tetap injak di buli Karena kalau kakimu ikut menggantung Itu namanya hantu Ini anak-anakku luar biasa Kenapa mereka tidak turun ke bawah? Karena mereka sibuk membaca buku Tempat tinggal yang berpustakaan Buku-buku semua Baca buku Baca buku Yang ini Rajin juga baca Inilah yang akan menolong kita dihadapan Allah SWT Doa Nabi Ibrahim AS Rabbi habli minas salihin Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu di mana? Di luar kota Ayahmu sedang sakratul maut Nanti aja saya pulang Kenapa? Ada rapat penting Ayahmu sakratul maut Ihh Menegang nyawa Dia katakan Ada yang lebih penting Rapat penting Setelah mati meninggal dunia Baru dia pulang Membawa istrinya Pakai baju hitam Topi hitam Celana hitam Tentu hitam Siapa namanya? Man in black Tapi kacamata hitam Membawa mawar Berwarna hitam Habis itu diletakkan Bukannya baca doa Bukannya Allah mahu Malah bawa istrinya Abis itu upload ke internet Baru saja sejarah ke makam papa Bagian kasihan Like and share Amin 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 Mereka akan datang Memuliakan orang tua Bukan ziarah ke makamnya Pakai baju hitam Celana hitam Celana hitam Celana hitam Map hitam Muka hitam Tapi datang ke makam orang tua Membacakan Allah mafirlahu arham Setelah itu dia pergi ke masjid Dia pergi ke panti anak yatim Dia mau bersedekah Makan siang Anak yatim Dia tanya kepada Bapak kepala panti aswan Bapak kepala panti Berapa anak yatim disini Ada dua ratus Saya mau kasih makan siang Semuanya Enggak Dua orang aja Kebetulan dia mampunya cuma dua Tapi mereka ramai datang Mereka bagi Datang seorang laki-laki Bernama Sa'at Siapa namanya Sa'at Sa'at artinya bahagia Jadi kalau ada bapak namanya Pak Sa'at Itu artinya Mr. Happy Sa'at menjumpai Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ummi Mataj Ummi My mother Mataj Sudah meninggal dunia Apa atas saddaku anha Mak saya sudah meninggal dunia Apakah saya boleh bersedekah Kata Nabi Taksadak Bersedekahlah Ayu sadaqatu abbal Sedekah apa yang paling abbal Kata Nabi Sedekah yang paling abbal Sa'kyul mak Memberi air Mak Apa arti mak Water Air minum Mak Itu bukan mak Memberi air minum Maka kau berikan air minum Tapi di palu tidak perlu lagi sedekah air minum Karena kita tinggal tepi laut ya Gunung Pokoknya banyak lah air Ini buktinya banyak air Saya disediakan dua botol Di mana-mana ceramah satu botol 60 menit Sesuai di mana-mana saya ceramah 600 ml Tapi disediakan dua Nampaknya dua jam ini Sedekah air tidak perlu lagi Karena kita sudah banyak air Yang penting sekarang Sedekah semen Sedekah batu kerikil Sedekah batu batak Pakalanya mengalir Membangun masjid Man bana masjid Dan siapa yang bangun masjid Manallah mislah hubaitan virjanah Dibangunkan untuknya Satu istana Di dalam surga Ustaz Salah Saya gak mampu bangun masjid Bangun musola Musola pun gak mampu juga Pak Ustaz Bangun WC masjid Oh gak maulah Pak Ustaz Katanya yang bangun masjid Dapat istana Terus Nanti bangun WC Dapat WC di surga Bukan begitu logika berpikirnya Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh Yang baik-baik Mala a'inun ra'at Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata Wala huvinun samian Belum pernah didengar telinga Wala khatara ala kalbi basar Belum pernah terlintas di hati manusia Mudah-mudahan anak-anak tidak menjadi anak-anak yang kaya Bisa membangun masjid InsyaAllah Jadi di depan saya lihat Ada balihu besar Pembangunan masjid Ar-Rahmah Rahmah artinya kasih sayang Di mana masjidnya Pak Ustaz Di sini Oh rencana masjid disana Maka siapa yang membangun masjid Diberikannya semen Sekolah semua anak-anak ini Belajar mereka disana Sholat suhur Sholat ashar Sholat duha Bersikir Mengalir pahalanya Kok bangun rumah besar Rumah besar Mobil besar Bini besar Tinggal semua Mobil mewah Cantik Mobil paling mahal sekarang Sedan Ferrari Harga 5 miliar Merah metal Pintunya dua Ternyata mobil ini makin dikit Pintunya makin mahal Nanti 2020 keluar Keluar mobil gak pake pintu Lebih mahal Tinggal Rumah Kebangunan Empat lantai Lantainya marmer Satu marmernya Dua juta Tinggal Tapi ketiga Kebangunan masjid Itulah yang kekal abadi Betul Makanya di mana-mana Masjid Habis Digoncang oleh tsunami Yang menggoncang tsunami Hancur Satu kota Apalagi itu Semanto Mohon maaf Kesamaan nama Tidak ada unsur Kesengaja Maka tahu Kebetulan Namanya ada Tsunami Air naik Keadaran Hancur Semuanya rata Tapi masjid Baitul Rahman Banda Aceh Masjid tetap Tegak berdiri Kuasa Allah La awla Wala kuwata Siapa yang akan membangun masjid ini Pak Ustaz Anak-anak kita Alumni Al-Azhar Datang memberikan semen Memberikan batu Memberikan kerikir Ku buat apa? Saya buat semen Ku buat apa? Saya buat kerikir Ku buat apa? Saya buat busi Ku buat apa? Saya buat kosen Ku buat apa? Saya buat ase Ku buat apa? Saya buat senyum aja Kenapa buat senyum? Ini hadisnya Senyummu adalah sodakok Makanya ditulis di kotak itu Jangan kotak sodakok Tapi kotak infak Karena kalau infak itu materi Duit, harta Kalau dibuat kotak sodakok Nanti setiap lewat senyum semua Senyum itu bagus Makanya ditulis di belakang mobilnya Keep your smile Tetaplah tersenyum Tapi kalau ada orang Jangan sendirian senyum Sampai sama angkot pun senyum juga Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Betapa bahagianya Ketika anak-anak kita menjadi pilot Anak kita menjadi dokter Dimana dia kerja sekarang? Di rumah sakit umum Palu Dan dia apa? Dokter spesialis Yang dulu sekolah di Al-Azhar Ya? Dia kuliah dimana kemarin? Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Pulang ke Balu Menjadi dokter spesialis Jilbabnya panjang Rawat wajahnya bekas taajud malam Masuk dia membawa jarum suntik Ke ruang Aisyu Bismillahirrahmanirrahim Ya si Orang yang mau mati di dalam sehat Bangkit semangatnya Dua kemungkinan Yang agak-agak mau mati Mati langsung Yang agak-agak mau sehat Makin sehat Masya Allah Apa kata ibu-ibu yang di dalam? Ya Allah Selama ini kami dalam kesepian-kesunyian Sepi Sunyi Tak ada suara Tapi pagi ini Masya Allah Siapa yang membaca agaknya? Dia lihat ibu-ibu doktor Ibu-ibu doktor spesialis Ya Tamat dari mana? Dari sekolah Al-Azhar Palu Apa kata si ibu? Ya Allah Andai ada anak lajangku Kupinangkanlah untuk Kebetulan ada di situ pasien Bapak-bapak sudah memeregah nyawa Begitu mendengar itu Sehat dia langsung Apa kata si bapak? Andai mati Ini kukupinanglah Itu beda ibu-ibu Sama bapak-bapak Ibu kalau melihat sesuatu Pasti ingat anak Kalau bapak Ingat anak juga La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi walah maaf La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah